Hai Najong ini lancar bahasa Indonesia bagaimana ceritanya ke Aceh baru pertama kali pertama berkunjung ya tahu Aceh sebelumnya kalau di Indonesia akan ramai sekali penggemar film-film Korea orang Korea Selatan tahu tidak soal-soal ini Oh copy masih leh apa-apa kok subscribe like dan nyalakan loncengnya Terima kasih Najong dari Korea Selatan kami senang sekali telah hadir di studio Sago TV sudah berapa hari di Aceh kalau di Aceh sudah dua minggu dua minggu di Aceh ya Hai eh sedang berkunjung ke Aceh wisata ya Oh sekarang saya melakukan penelitian lapangan untuk S3 Oh mahasiswa S3 Iya di di Korea ya jadi teman-teman Najong ini eh wisatawan sekaligus mahasiswa dari Korea Selatan sedang berkunjung di Aceh eh katanya lebih suka pas sampai di di Aceh lebih suka ngopi iya kenapa Oh salah satu hal yang paling terkesan bagi saya itu budaya ngopi ngopi di warng kopi disini dan disana atau banyak diskusi atau pertukaran pendapat itu antar orang ngopi orang Aceh ya dan hal diskusi itu bisa jadi karena mereka punya masing-masing pendapat masing-masing sudut pandangan tentang berbagai topik itu ah itu hal yang paling terkesan bagi saya di Korea Selatan tidak ada kalau di Korea juga ada banyak kafe-kafe yang modern Oh tidak itu bukan ajang diskusi sebenarnya cuman nongkrong atau cuman Iya hanya untuk materi pertukaran materi seperti itu oke oke tidak menjadi satu ajang untuk diskusi tentang hal-hal politik atau hal-hal yang viral seperti itu bukan tunggu eh Najong ini lancar bahasa Indonesia bagaimana ceritanya saya tamat S3 dari jurusan bahasa Indonesia secara detail nama jurusannya jurusan interpretasi dan translasi bahasa Melayu Indonesia di di Korea ada bahasa Indonesia di Korea ada dua universitas yang yang punya jurusan bahasa Indonesia Oke pengajarnya pengajarnya ada dosen orang Korea dan ada dosen pertukaran dari Malaysia dan Indonesia Oh jadi disitu lancar bahasa Indonesia ya belum lancar untuk menyampaikan pendapat atau pengalaman saya sepenuhnya tapi yang masih bisa berkomunikasi ya 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 kenapa tertarik ke bahasa Indonesia awalnya Oh itu cerita yang panjang sebenarnya kita kita cerita sikat Oh waktu saya di saya mak bukan mahasiswa saya siswa tahun satu saat tahun pertama di SMA saya pernah perkunjung ke masjid yang paling besar di Korea Selatan Oke itu terletak di ibu kota tapi saya orang kampung ya jadi saya perkunjung ke ibu kota untuk melihat suasananya di dalam masjid itu waktu itu saya cuma penasaran suasananya karena kalau di Korea penganut agama Islam itu sangat minoritas ya banyak cuman setahu saya cuman satu persen dari total penduduknya dan saya penasaran masjid itu jadi saya berkunjung langsung sendiri ke masjid dan disana ada satu pamplet untuk pengunjung orang Korea dan tertulis tentang beberapa hal terkait agama Islam dan salah satunya kenapa orang Korea memandang jilbab penutup kepala sebagai peralatan memaksa perempuan tapi sedangkan mereka menganggap penutup kepala orang Kristen itu sebagai barang yang suci jadi pamplet itu mengkritis pendapat orang Korea atau prasangka terhadap penutup kepala pengalung agama Islam ya jadi saya pun sendiri juga kurang tahu apa filosofinya apa alasannya mereka memakai itu dari situlah iya dari situlah rasa penasaran saya terhadap agama Islam itu dimulai Oke dan setelah itu tahun kedua tahun dua SMA saya pernah ke Filipina sebagai sukarelawan ya dan itu pertama kali saya berkunjung ke Asia Tenggara dan saya suka sekali kehangatan masyarakat dan keramahan masyarakat disitu kedua ketertarikan ini membuat saya pilih jurusan bahasa Indonesia ketertarikan terhadap agama Islam dan yang kedua ketertarikan terhadap Asia Tenggara ya itu itu awal-awal mula ya hingga kemudian kuliahnya di bahasa Indonesia ya Oke ini ke Aceh baru pertama kali pertama berkunjung ya tahu Aceh sebelumnya Oh di internet ya di internet di media atau di berita online di Korea kadang karena saya lulus dari jurusan bahasa Indonesia saya kadang-kadang mencari berita tentang Indonesia ya kalau yang tentang Aceh itu biasanya berfokus pada hukuman cambuk atau suasana keislaman ya tsunami gempa Oh ya tsunami gempa atau sejarah beragam seperti itu ya jadi semua informasi yang saya punya sampai sekarang bukan sampai sekarang sebelum saya datang ke sini itu tentang itu saja Oke tidak ada banyak informasi atau berita tentang budaya makan atau budaya ngopi ngopi itu ya sama sekali tidak ada disangka fitur patas ya baru kemudian ketika lanjut S2 bertemu dengan kita ti ya kita ti eh yang sedang kuliah di Korea Selatan Oh ya kakakau udah tamat S2 ya ya Oh ya udah tamat S2 tadi ya dari situ memperdalam soal Aceh Iya dan oh saya ingin tahu saya cuma penasaran Oke karena maupun saya lulus dari jurusan bahasa Indonesia dosen-dosen pun tidak ada yang pernah kesini kebanyakannya lebih peneliti tentang budaya Jawa atau agama Islam di Jawa ya atau kalau dosen-dosen yang meneliti tentang pariwisata kebanyakannya di Bali ya ya di Jawa ya itu jadi saya tidak ada kesempatan bisa mendengarkan itu cerita tentang Aceh cerita tentang budaya Aceh itu maka sendiri menjadi penasaran jadi pas begitu sampai ke Aceh sini waktu langsung dengan dati ya saya jadi diminta bantuan kepada Kak Tati untuk mengenalkan orang-orang di sini oke dan membawa saya ke tempat-tempat wisata atau tempat-tempat yang saya bisa mengalami budaya Aceh sudah berkunjung ke tempat wisata mana saja di Aceh kalau dipanda Aceh kemarin ke Masjid Raya ya 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 dan pantai Ulele pantai Ulele gitu dan kemarin lafasnya udah ini ya oke ke mana lagi dan kemarin saya datang Kak Kak Tati dan abang adek Kak Tati udah ke Aceh Utara ke Biren oke dan ke lewat Aceh Tengah dan langsung ke Aceh Selatan dan inap di Tapak Tuan 2 malam dan singgah di Melabo dan ya pulang ke Banda Aceh oke oke jadi dari perjalanan itu apa yang menarik bagi Najong melihat sosial masyarakat Acehnya kan pasti beda-beda nih iya tapi yang paling terkesan itu keramahan masyarakat sebenarnya ada banyak orang yang ingin membantu saya karena saya menjelaskan saya mahasiswa dari Korea Selatan saya ingin meneliti apa-apa dan saya ingin berkodomu dan wawancarai siapa mereka semuanya ingin membantu oke oke maupun mereka tidak kenal saya kan tapi mereka sengaja bukan sengaja suka rela dan dengan dengan rela membantu membantu saya itu oke itu jadi kesan yang bagus bagi Najong iya ya ditawarin kopi nggak? banyak satu hari empat cangkir atau tiga cangkir kopi aduh kalau di Korea Selatan budaya itu tidak terlalu ini ya mas? banyak minum kopi tapi tidak untuk berbicara atau pertukaran pendapat itu bukan untuk itu cuman menurut pendapat saya orang Korea lebih banyak minum kopi untuk kerja tidak ngantuk oh begitu ya 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 jadi memang beda-beda negara ya beda-beda tradisi ya kayak kalau di sini orang duduk kopi bicara politik bergosip ya kan macam-macam lah tapi beberapa ada juga di warung kopi yang mereka bekerja kan bekerja online pakai desain dan sebagainya itu kalau mie Aceh sudah makan iya sudah bagaimana rasanya? kalau makanan di Aceh itu semuanya sangat cocok dengan lidah saya saya kira makanan Aceh itu cocok dengan semua lidah orang Korea iya karena atau beberapa kemiripan misalnya pakai cabai iya pedas ada rasa pedas dan tidak begitu persantan rasanya jadi iya enak sekali saya cerita-cerita Korea teringat bahwa kalau di Indonesia kan ramai sekali penggemar film-film Korea iya orang Korea Selatan tahu tidak soal ini? tahu orang Korea juga tahu kalau drama Korea, drakor film Korea atau K-pop itu sudah terkenal dan banyak digemari di Asia Tenggara tapi saya kira sayangnya kalau di Korea ada banyak drakor atau film Korea yang bukan tentang cerita cinta ada banyak tentang politik atau ada banyak tentang permasalahan sosial seperti itu tapi jenis-jenis drakor atau film tentang soal topik itu tidak begitu digemari di sini sayangnya lebih banyak yang menyukai cerita-cerita tentang cinta iya 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 eh siapa artis yang kalau artis Korea nanti mungkin tahu ya yang paling di ini di Indonesia itu kalau udah tahu Indonesia heboh terus ya silahkan minum itu pasti heboh terus ya tarian satu lagi ya kalau Korea Selatan ya tarian waktu nyanyi-nyanyi itu juga ini saya lihatnya seperti ini di India kan film juga terkenal dengan tarian juga kan band-band band-band Korea gitu ya siapa atau Najong siapa yang paling Najong sukai kalau artis Korea sebenarnya saya bukan penggemar K-pop oh oke 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 tidak seberapa ini ya iya 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 maka oke kita saya lebih mau mendengar soal makanan Aceh apa yang selama dua minggu udah coba makan apa aja ya tentu saja kopi kopi gayo kopi sanger dan kopi mirah juga saya udah coba mie Aceh mie daging saya lupa nama-nama apa saya lupa nama makanannya itu kuah belangeng yang pakai daging sapi ya kuah belangeng sirubu 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 ya daging sapi sirubu nah udah timpan 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 suka timpan iya itu rasa santan ya dia dari tepung terigu dibuat dicampur dengan pisang yang udah agak lebih tapi saya lebih suka yang pedas suka yang pedas iya orang-orang luar kadang-kadang kurang suka tapi ya beda-beda soal selera ya apa lagi kalau kalau di Aceh makanan sirubu kuah belangeng ya kan sirubu ayang tangkap ayang tangkap ya itu sanger iya sudah sanger itu katanya sanger itu sama-sama ngerti saya baru tahu itu artinya serius nanti konfirmasi bisa jadi begini cerita sanger dulu ada mahasiswa dia ingin minum kopi rasa susu di Aceh ada kopi susu jadi kopi dicampur dengan susu tapi ini awal mula sanger ini ada mahasiswa karena uangnya terbatas ingin minum kopi susu tapi ada rasa susunya sedikit harganya tetap harga kopi ditaruhlah susu sedikit kalau kopi susu misalnya harganya Rp10.000 kalau kopinya aja misalnya Rp5.000 jadi taruh susunya sedikit harganya tetap Rp5.000 harga kopi jadi bang sanger ya sama-sama ngerti lah sama-sama ngerti antara peminum kopi dengan pemilih penjual warung kopi itu akhirnya sampai kemudian itu jadi satu brand yang ini itu ya tadi kan sanger dan bahkan sudah ada peringatan sanger di itu kapan eh saya lupa pasti tapi Oktober tanggal berapa itu itu ini saya setornya dari orang Aceh juga jadi buat semacam bahwa kuliner ini juga harus ya mendunia begitu jadi waktu itu ada suatu acara atau besta kopi sanger itu ada ada baru belum sampai 10 tahun sih acara maksudnya peringatan berapa? 12 Oktober jadi ada seorang mahasiswa mahasiswa sekarang dosen dia posting itu dia inisiatinya inisiator bahwa wah ini harus ada sanger D gitu gitu jadi dia setiap tahun setelah itu diperingati sebagai ayo nih hari ini kita sama-sama minum sanger bagaimana sanger ini bisa dikenal di dunia di dunia begitu itu waktu ke Takengon Aceh Tara Melabo itu ketemu masyarakat di sana langsung kalau di Takengon dan Melabo kami cuma singgah sebentar oh jadi ngopi di Kopi Kayo di Takengon dan pernah berkunjung ke Masjid Agung ya Masjid Agung Melabo hmm ya Masjid Agung Melabo ya kalau Nagantra ya Masjid Giyo ya yang dibuat dari batu yang putih itu ya 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 belum sampai tadi ya belum belum ke sana ya apa reaksi mereka ketika tahu kalau Najong ini dari Korea Selatan ya saya kira kebanyakan narasumber yang saya ketemu mereka cuma penasaran kenapa pilih bahasa Indonesia kenapa bisa berbahasa Indonesia itu ya sama seperti saya berarti saya gak pernah cerah Najong ini kok bisa ngajar bahasa Indonesia ya kan itu yang paling mereka penasaran iya itu terkesan bagi mereka ya kalau awal-awal mula sampai di Aceh terkejut tidak dengan misalnya kan kadang-kadang kita tahu Aceh itu gini-gini awalnya pas sampai sini kalau misalnya kenapa kayak kultur shock gitu di luar apa ya ekspetasi ekspetasi ya iya sebelum saya perangkat ke Aceh saya banyak bertanya kepada Kak Tati apakah aku harus bawa rengan panjang atau aku harus bawa penutup kepala bagaimana Kak nah jawabannya tidak usah cuma yang sopan saja tidak tidak perlu bawa penutup kepala seperti itu karena kamu bukan Muslim iya jadi tapi saya masih khawatir sebelum mereka ke sini tapi sebenarnya saya tidak pakai jilbab sekarang iya iya dan tidak suasananya santai saja iya dan menyambut orang pendatang bukan Muslim itu malah mereka menyambut dan memahami budaya saya iya dan memahami tidak sama sekali tidak ada paksaan seperti itu dan saya malah merasa lebih aman di sini lebih misalnya lebih senang di sini ya iya lebih senang dan lebih nyaman dan orang-orang juga iya bukan orang-orang budaya atau suasana di sini tidak menakutkan sebenarnya sama sekali iya awalnya awalnya berpikir bahwa iya dan ada banyak orang yang merasa atau menganggap budaya Aceh itu terlalu Islam itu iya tapi malah saya merasa budaya Islam di sini sangat indah karena salah satu hal yang saya suka itu budaya masjid atau bangunan masjid di sini oke kenapa karena kalau di Padang atau di Jakarta atau di wilayah-wilayah yang lain juga ada masjid tapi skalanya tidak begitu ada banyak yang kecil-kecil ada yang banyak besar tapi kalau di sini semuanya sangat indah sangat motifnya sangat detail itu masjidnya dekat iya dekat dan semuanya sangat ya motifnya terlalu indah sangat indah itu seni seni motif di masjid itu iya seni motif di masjid itu semuanya indah dan saya menikmati melihat itu masjidnya oh itu saya sebagai orang yang udah lama ada Aceh kadang-kadang tidak begitu sadar soal motif itu tapi begitu orang luar yang melihat kan merasa kagum iya seperti di masjid raya kan tapi bukan hanya masjid raya masjid-masjid di daerah atau masjid-masjid di kampung itu juga sangat iya kagum mengagumkan motifnya iya jadi setiap kabupaten kota memang ada satu masjid agung masjid agung itu istilahnya ya luasnya lebih berbeda daripada masjid-masjid yang lain begitu ya kalau masjid raya itu udah masjid provinsi nanti di kayak masjid agung mulaboh itu masjid tingkat kabupaten artinya kalau ada-ada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh pemerintah dilaksanakan di masjid itu gitu jadi saya berharap nanti ada orang yang akan membawa satu paket wisata berkelilingi masjid-masjid di tempat gitu betul-betul khusus paket wisata religi begitu khusus untuk memang mengelilingi masjid-masjid iya bagi orang atau pendatang wisatawan non muslim itu salah satu hal yang sangat menarik oke sebenarnya ini ya harapan saya sendiri ya 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 menarik ini menarik ini karena orang-orang kadang-kadang lebih suka biasanya ke pantai misalnya kan ya kalau di korea bagaimana suasana masyarakat islam di sana sebenarnya suasananya tidak begitu terasa karena minoritas iya sangat minoritas dan jarang bertemu dengan orang korea yang beragama islam oke saya belum pernah ketemu orang korea yang beragama islam iya jadi tidak begitu terasa iya tapi di sini iya terasa mendengar suara orang mengaji dari masjid karena ini dekat ya jadi suasananya benar-benar beda ya karena itu saya perkunjung ke masjid waktu saya tahun pertama di SMA ingin menasaran itu ingin merasa itu iya 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 apa yang dirasakan iya maksudnya apa bedanya suasana pas mendengar suasana di masjid yang di korea kan dengan suasana masjid di Aceh di Aceh kalau di korea maupun ada masjid yang paling besar itu ada di ibu kota suasana suasana jamaah sebenarnya saya dilarang masuk ke dalam masjid itu waktu saya perkunjung ke masjid di korea saya tidak saya tidak bisa lihat di dalamnya iya ke Malaysia sudah pernah iya sudah iya tapi ya memang harusnya karena saya pikir ada satu space yang bagi non muslim misalnya kan karena kadang-kadang orang ingin merasakan melihat bagaimana oh agama Islam seperti ini suasana Allah seperti itu jaringannya kalau di Malaysia emang ada satu space yang oh ini ada batasan memang kan itu kalau di masjid-masjid disini lebih ramai lebih ramai lebih ramai ya dan bagaimana saya menjelaskan ini kalau jumaat suasana toko gede semuanya warung kopi tutup iya kalau di korea tidak begitu aktif saya kira ini cuma pendapat saya sendiri iya 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 tidak begitu aktif mungkin karena tidak ada jemaah yang berkunjung ke masjid karena jumlahnya terlalu minoritas betul 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 kalau disini ramai sekali bahkan apalagi patah solat jumat solat jumat semua warung kopi gede tutup iya tutup itu jadi disini saya lebih banyak belajar tentang agama Islam daripada di korea maupun saya bisa mendengarkan cerita atau filosofi tentang agama Islam di korea juga dari dosen-dosen atau dari artikel atau buku kalau disini saya bisa langsung belajar di lapangan di masjid itu saya bisa melihat pola pikir atau pola hidup mereka di masjid ya nanti bagusnya bulan ini udah dekat bulan maulid ya bulan maulid memperingati hari kelahiran Nabi Besar Muhammad jadi suasana Dacia itu kenduri dimana-mana tuh jadi ya kita setiap hari datang ke kampung ini kampung itu jadi itu suasananya pasti bakal berbeda lagi kan iya 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 kalau mau balik lagi mungkin saya pikir kalau balik bulan maulid menarik juga tuh iya kenduri no diet itu tidak ada diet bulan maulid jadi banyak ada gitu makanan makanan semuanya enak enak iya kalau disini selama dua minggu saya banyak diajak makan kalau ditimbangannya geser ke kanan iya ke kanan dia akan oke tapi eh Najong suka minum kopi benar iya sehari bisa empat lima kali lima kelas lima jangkir iya bisa kalau tapi kalau di Korea nggak bisa karena mahal oh berapa satu kalau ukuran satu jangkir kalau harga di Korea misalnya kalau di Starbucks karena kalau orang Korea banyak minum di Starbucks ukuran yang paling kecil satu americano itu Rp50.000 oh sini Rp50.000 lima ya lebih kurang 50 jangkir kan iya saya suka oke oke jadi karena disini lebih lebih hemat ya harganya dan enak juga oke udah pernah coba buat iya kopi saring kopi saring iya sudah kopi saring tapi yang paling saya suka itu kopi nira kopi nira ya 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 di daerah ada beberapa tempat disini udah tren kopi nira itu itu sangat unik rasanya iya agak asam tapi rasanya tetap kopi tapi agak terasa soda juga oke ada juga yang dulu orang trennya jadi kopinya non gula ditaruh tebu 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 tahu ya dari betang tebu yang dari kotong sesegini ditaruh dalam kopi jadi kita sambil minum kopi itu kita hisap tebu tebu kan manis gitu jadi gulanya memang tapi gula alami gitu ya kita minum kopi kalau terasa pahit ya udah kita hisap tebu itu ada juga dulu di daerah dr.salam ada juga tebu itu yang manis gantung apa tadi kalau iya itu bukan itu kan iya soltang susu iya tahu tahu ya patang itu iya 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 kalau di jalan-jalan kan anda juga orang yang tebu itu udah diperas ya tinggal minum itu kalau mau coba jadi kalau orang kadang nggak kalau nggak pakai gula nggak sanggup minum nih yaudah minum kopi pahit tapi dia hisap tebu jadi saya belum pernah coba itu iya nanti kalau disini boleh coba misalnya penasaran kan minum kopi atau di pinggir jalan kan bisa minta beli tebu barang segini aja tidak dipotong itu itu ya berarti yang paling suka kalau ada aja ya kopi lah ya sambil kopi mengkosip lah saya hanya mendengar percakapan kakak-kakak dan abang-abang itu nah awalnya mereka tahu nggak kalau Najong ini bisa bahasa Indonesia misalnya iya tahu misalnya dengan teman-teman Kak Tati iya dengan Kak Tati atau teman-teman Kak Tati atau dengan adek-adeknya kalau bahasa koreanya mau ngajak ngopi apa mungkin boleh coba kopi masile apa apa kopi 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 masile kopi masile kalau bahasa Acehnya jeep kopi jeep kopi ya jeep kopi apa artinya jeep minum kopi minum kopi ayo minum kopi cukup eh pajubu makan nasi hmm apa lagi yang kalau mau dengan detik bisa lajar puhabah apa kabar apa kabar yaa nanti kalau sudah ketemu dengan saya misalnya besok kita ketemu lagi puhabah ya baik pelan-pelan kan puhabah cep kopi yaa nanti bisa aja kan harus lancar wasaceh juga ya hahaha iya tapi susah tapi kemampuan perbahasa saya pun perbahasa Indonesia saya pun belum mahir yaa jadi mungkin ya masa depan yaa nggak tahu menentu nanti dapat jodohnya misalnya orang Aceh hahaha sorry bisa bercanda ya iya iya saya orang terbuka hahaha iya iya oke oke saya suka itu oke iya apalagi ya penelitian nanti berarti akan balik lagi ke Aceh iya kalau sekarang cuman tahap mapping awal sekarang jadi saya akan survei lapangan lah iya survei lapangan kita masih percaya lana untuk mencari topik sekarang iya pasti akan balik kesini lagi untuk melanjutkan penelitian bidang bidang apa rencana penelitiannya masih bingung atau dua pilihan bagi saya satu antropologi satu sosiologi oke iya itu tergantung topik saya nanti topik disertasinya kalau misalnya balik nanti kalau misalnya perlu bantuan semampu saya membantu akan saya bantu terima kasih iya walaupun kadang-kadang ya pas kita bertemu misalnya saya cuma bisa mengajak duduk ngopi tapi saya tidak bisa bantu banyak ya sesuai kemampuan tapi iya kira-kira kapan balik lagi ke Aceh mungkin Februari atau Maret tahun depan iya berarti ini balik ke Korea iya ke kampus dulu disana ya iya 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 orang-orang di Aceh ada juga yang belajar bahasa Korea tadi ada kan iya iya tapi dulu luar biasa nih perempuan Aceh survive kuliah saya tahu bagaimana perjalanan dia kakak udah fahsi bahasa Korea iya iya serius jadi kadang-kadang kalau ada tamu orang Korea kesini tadi udah bisa jadi penerjemah ya oh bisa sama seperti misalnya Najong kalau ada orang dari negara Indonesia yang berkunjung ke Korea iya iya saya kadang-kadang interpretor iya kadang-kadang ada orang Indonesia yang datang ke Korea untuk bisnis iya untuk ikut acara bisnis atau acara iya expo seperti itu ini saya teringat ini pelat pemain poli Indonesia yang paling terkenal yang main di Korea ya Korea Selatan Megawati iya 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 megawati megatron ya dia istilahnya karena dia dia bermain bukan ya iya 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 meng-megatron dia bermain di klub bola voli Korea Selatan saya kurang tahu jadi pengamarnya di Korea ya dia eh apa nah sebutannya ya ya Megatron dibilang krak pukulannya itu kencang sekali perempuan cewek pengamarnya di Korea sangat ramai sekali saya karena tahunya gini ada penerjemahnya penerjemah orang yang bisa bahasa Indonesia Oh siapa Oh ya penerjemah sih dari kampus juga Oh bisa mengisi lain itu memang iya memang dari kampus kita karena kalau di Korea cuman ada dua universitas yang atau jurusan bahasa Indonesia banyak interpreter itu alumni dari kampus kami Iya ya oke mungkin ada teman-teman dari aja atau dari Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah ke Korea Selatan itu seperti apa syarat-syarat yang harus mereka ketahui misalnya Oh sebenarnya saya kurang tahu apa syarat-syaratnya untuk melanjutkan kuliah di Korea tapi ada cukup banyak mahasiswa orang Indonesia yang melanjutkan S2 atau S3 di korea selatan ya Oh oke ada banyak yang kuliah di bidang teknik atau manajemen juga ada atau Kakati juga ada sangat terbuka ya kalau iya kalau ini ya biaya hidup mahal tidak mahal ya kalau dibandingkan di Indonesia tapi pintar-pintar survive ya ya harus oke 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 eh kalau film-film Korea Hai film Korea suka-suka nonton kalau najo ngulir sih orang enggak ya saya suka kalau film Korea Oke film apa yang paling sukai jadi dimikir nih apa ya saya lebih suka film India repok rekomendasinya dari Kak Tati serius banyak film bagus ya rekomendasi dari dari Korea yang saya suka saya tidak tidak judul tapi kadang-kadang ada beberapa film yang ceritanya tentang kasus-kasus yang nyata yang benar-benar terjadi sebelumnya itu yang menarik ada banyak yang menarik ada cerita tentang kasus korupsi ya kasus kejahatan itu karena itu benar-benar yang terjadi sebelumnya itu lebih menarik perhatian penonton Korea itu ya ya penggemar Indonesia lebih suka ke drama ke cinta-cinta gitu ya najo sudah bisa bahasa Indonesia di sana mengajar bahasa Indonesia lagi tidak kalau saya ya tidak bisa saya belum begitu pasti bahasa Indonesia untuk mengajarkan orang yang lain oh susah tidak kalau waktu awal-awal belajar Iya susah susah sekali susah sekali dimananya susahnya biasa pertama-tama sampai SMA biasanya siswa orang Korea sudah terbiasa belajar bahasa Inggris dan saya baru mulai belajar bahasa Indonesia waktu masuk S1 waktu itu ya tulisannya sama dengan bahasa Inggris dan struktur kalimatnya juga mirip bahasa Inggris jadi itu tidak begitu sulit tapi yang paling susah itu atau banyak pengecualian misalnya saya belajar imbuan bor itu untuk membuat kosa kata apa kata kerja tapi jadi saya menulis bor Ajar pertama waktu pertama kali saya belajar bahasa Indonesia tapi sebenarnya itu salah harus saya menulis belajar itu oke 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 saya bertanya kepada dosen orang Indonesia kenapa ini sih aja kenapa ini berubah ini kenapa for bukan beraja kenapa ini belajar Pak ya 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 itu juga tidak bisa menjelaskan alasannya oke oke penggunaan penggunaan awalan ber ya 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 ada beberapa pengecualian seperti ini jadi itu yang paling susah bagi penutur asing berdan ajar kenapa jadi di bel iya belajar gitu ya ya eh kalau menulis bahasa Indonesia sudah lancar berarti yang lebih terbiasa menulis teribadah bicara ah iya 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 penggunaan susahnya kadang penggunaan kata di Tor atau di di tempat dengan yang kata kerja diminum gitu kan di studio gitu-gitulah berarti susah juga ya banyak imbuan banyak imbuan kadang-kadang walaupun sudah bisa sedikit kan mengajar bahasa Indonesia juga di sana atau pertukaran apa ya pertukaran budaya informasi nanti orang Indonesia yang mau tahu tentang Korea kan bisa kalau waktu kesempatan saya bisa saya ingin ingin mengajarkan atau memperkenalkan itu ya ya kalau waktu kesempatan mudah-mudahan ya mudah-mudahan kesempatan ya oke terima kasih banyak Najong kami tunggu kedatangannya lagi ke Aceh sehat-sehat sukses studinya ya salam buat keluarga kami senang dan sangat merasa terhormat sebagai orang Aceh ada orang Korea Selatan yang berkunjung ke Aceh ya karena ini pertama kali saya muncul di podcast ini Oh oke jadi saya agak gugup tidak apa-apa tapi semoga pembicaraan pada hari ini akan memperkenalkan budaya Aceh lebih banyak kepada orang Korea Iya Iya saya berharap itu Iya kami tunggu juga akan teman-teman dari luar misalnya yang ingin ke Aceh nanti kalau mereka misalnya yang baru pertama pasti Najong jadi turguitnya ke Aceh gitu ya kan karena ada lebih dulu ya kan gitu ya maksudnya kita bisa ngobrol-ngobrol sambil minum kopi gitu juga akan misalnya kadang ada orang Aceh yang mau ke Korea Selatan pasti turguitnya tidak bisa-bisa terima kasih banyak Najong terima kasih jika video ini bermanfaat untuk Anda silahkan subscribe like dan nyalakan loncengnya